Intro Dilansir dari CNN Indonesia Polisi tangkap pria penghina Mahkamah Konstitusi Direkturat Tindak Bidana Siber Baris Krim Poli menangkap seorang pria berinisial TFG lantaran melakukan tindak bidana menyebarkan hoaks atau pencemaran nama baik terhadap Mahkamah Konstitusi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan TFG ditangkap di Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu 3 Juli sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat Tersangka diduga melakukan tindak bidana menyebarkan berita bohong dan atau menghina suatu penguasa atau badan umum dan atau pencemaran nama baik terhadap Mahkamah Konstitusi Tutur Dedi Penangkapan TFG bermula setelah polisi mendapatkan informasi tentang penyebaran berita hoaks serta pencemaran nama baik MK yang disebarkan di 5 grup WhatsApp Dedi menjelaskan pada 28 Juni sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat mengirimkan konten berisi kalimat baru semalam diumumkan oleh MK hari ini undangan syukuran JM sudah beredar sampai disini paham ya bahwa tidak MK hanya permainan belaka yuk kita juga syukuran atas kemenangan kita yang tetap istiqomah berada dalam barisan pemegang kebenaran dunia hanya permainan akhiratlah kampung halaman kita yang harus diperjuangkan selama hayat dikandung badan pesan tersebut kata dari dikirimkan TFG kelima grup WhatsApp kepada penyidik TFG mengaku merupakan pendukung salah satu paslon di Silpres 2019 selain itu TFG mengaku penyebaran konten berisi hoaks menghina disemarkan dan mendiskreditkan MK didasari karena kecewa atas kecewa atas kecewa atas kecewa atas dalam penangkapan terhadap TFG polisi turut minta barang muti berupa status buah handphone dan satu buah simpat yang digunakan tersangsa untuk menyebarkan hoaks atas perbuatannya TFG dijerat dengan pasal penghinaan dan atau penyebaran nama baik yakni pasal 45 ayat 3 pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dengan acaman hukuman penjara 4 tahun selain itu juga dijerat dengan pasal penghinaan terhadap penguasa atau badan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 KUHP dan atau penghinaan pasal 310 atau pasal 311 KUHP sub indo by broth3rmax